Kendalanya pertama kali menciptakan lagu Halo para vokalis dan juga para musisi Harapan saya pada kali ini anda semoga baik-baik saja Dan bisa mengambil manfaat dari video youtube yang kali ini anda tonton Sebelumnya mari subscribe dulu ya Karena subscribe itu gratis Like juga gratis Berkomentar sesuai dengan pedoman komunitas adalah gratis Baik langsung pada topik pembicaraan Kendalanya pertama kali menciptakan lagu Atau kendala apa yang ditemui pertama kali anda menciptakan sebuah lagu Satu Apabila mana lagu anda anda perdengarkan pada orang lain yang jelas Yang jelas orang yang mendengarkan lagu anda akan berkomentar seperti ini Kayaknya lagunya kok mirip lagunya sih anu ya Mirip itu oh iya kali Kayak itu lagunya Jadi apabila mana anda mendengarkan kata-kata dan celah seperti itu yang jelas anda jangan mengambil hati Karena orang yang anda perdengarkan atas lagu anda Orang tersebut tidak tahu persis masalah musik dan lagu Lagu itu mayor atau minor notase ketukannya seberapa Orang itu tidak tahu Hingga dia hanya bisa mencelah dan mengatakan seperti itu Bahkan kemanapun anda pergi Anda perdengarkan dan anda minta pendapat Yang jelas nanti akan mendapatkan komentar atau perkataan celah yang serupa dengan itu Yang selanjutnya ada keluhan atau masalah tentang iringan musik atas lagu karya cipta anda Itu pun andai kata anda tidak bisa bermain musik sama sekali Karena andai kata anda punya teman yang bisa memainkan musik yang paham dengan musik Yang jelas lagu anda pun kurang bisa dirasakan enak Jadi solusinya andai kata anda punya teman yang bisa bermain musik gitar keyboard atau yang lain-lain Ya anda untuk mengajak orang tersebut mempelajari lagu anda Ya uang-uang rokok lah uang-uang bensin kek traktir-traktir pentol cilok dan lain sebagainya Tapi ingat orang tersebut mau mengiringi lagu anda Ada kemungkinan karena dia butuh pentol ciloknya atau butuh uang bensinnya Atau butuh uang jajannya dan lain sebagainya Yang selanjutnya Kendala yang anda jumpai Pertama kali anda menciptakan lagu adalah Andai kata lagu karya cipta anda sudah anda rekam Sudah dengan instrumen iringan musik lengkap Umpamanya bass, rhythm, melody, drum, suling, keyboard, viola, dan lain sebagainya Atau lagu anda sudah bisa dikategorikan lagu layak edar Seperti lagu-lagu yang keren Yang sering diputar-putar di tempat-tempat elit seperti itu Apabila mana anda menyodorkan Atau memutar Di radio Atau anda memberikan data lagu anda di radio Di audio sound system di lapangan Wajar mereka itu enggan Untuk memutar lagu anda Anda tidak usah berkecil hati Anda tetap semangat Memang lagu baru itu seperti itu Sebagaimana anda mendengarkan sebuah lagu yang baru Rasanya lagu itu kalau masih baru Tidak enak didengar Tapi kalau kita sering mendengarnya secara tidak sengaja Mungkin ada 20 kali lebih Baru naluri kita atau feeling kita merasakan lagu itu enak Dan kendala selanjutnya yang sering dijumpai Mungkin anda kebingungan Ini lagu mau saya bawa kemana ya Disuruh muter sound system juga gak mau Radio juga gak mau muter Teman-teman juga rasanya enak Anda ingat Di channel youtube Itulah tempatnya Apabila memang lagu anda Anda rasakan original Di channel youtube Itulah tempatnya Setelah anda upload di youtube Jangan anda sebarkan lagu anda Satu kalipun kepada teman akrab pun Lebih baik Anda hapus Lagu tersebut Jadi jangan ada lagu itu Kecuali di youtube Dan yang selanjutnya Kali ini saya ingin memberikan semangat Support kepada anda Walaupun anda baru saja menciptakan Satu dua atau tiga lagu saja Sebaiknya anda lebih semangat Dan dari lagu-lagu yang anda ciptakan Yang jelas masih banyak kekurangan Anda harus belajar dari sisi itu Tapi Anda tetap percaya diri pada diri anda Jangan silau Jangan minder Pada pencipta-pencipta lagu Yang sudah tenar Yang sudah papan atas Sangking atasnya Dia ceblok Karena ketahuan pencipta lagu Pada zaman katakanlah Delapan puluhan umpamanya Banyak menjiplak lagu-lagu Hindia Lagu-lagu Amerika Yang dia jiplak adalah lagu-lagu yang nyepit-nyepit Yang tidak populer Maka dari itu Berbicara tentang cipta lagu Semangat Dan anda terus berkarya Karena apa Dulu saya pernah penasaran Sebenarnya mukanya orang pencipta lagu Yang terkenal umpamanya di Bandung Di Jakarta Dan dan sebagainya itu Kayak apa Dan saya ingin tahu tentang cerita dia Saya menanyakan Tentang dia Pada seorang Air Ranger Yang ada di Cimahi Bandung Sekarang orangnya sudah almarhum Tidak usah saya sebut namanya Itu pencipta itu Aba-laba Rupanya tidak tahu main musik Cuma bisa menyanyi Tapi dia ingin mendapatkan Sebuah gelar pencipta lagu Tak lain Yang Mendominasi Atau yang memandu Adalah seorang Air Ranger Tapi dia sudah terlanjur Dapat gelar pencipta lagu Pada sebuah Kaper kaset PCD Waktu itu kan Kaset PCD Kaset Pita Kan gitu ya Sekarang sudah tidak jamannya Dan pada waktu itu Entah Harusnya seorang pencipta lagu itu Ada semacam evaluasi Atau kompirmasi Dari pihak-pihak Yang kompeten Atas gelar Cipta lagu Jadi selama ini Anda menciptakan lagu Sebaiknya Anda punya persiapan Berupa Kemampuan Bila mana Anda diperiksa Atau Di evaluasi Pada pihak-pihak tertentu Anda Siap Untuk Di evaluasi Umpamanya Anda Belum bisa Memainkan Sebuah musik Tapi Anda Mampu Berkarya Sastra Atau kata-kata Indah Anda Bisa Menyanyi Tapi Tidak bisa Bermain musik Akui saja Dalam menciptakan lagu itu Adalah Dari kemampuan Bersastra Dan Ilham Notase Yang didapatkan Dari Failing Anda Jadi Itulah Persiapan Yang harus Disiapkan Oleh Seorang Pencipta Lagu Bila Mana Di kemudian Hari Ada Evaluasi Atau Uji Coba Atau Uji Uji Orang tersebut Bisa Nyiptakan Lagu Beneran Atau Enggak Kan Gitu Di era Zaman Sekarang Seorang Pencipta Lagu Tidak Harus Bisa Notase Balok Atau Notase Yang Gambar Cendol Cendol Itu Atau Gambar Cambah Dan Tidak Harus Bisa Notase Musik Yang Penting Anda Bisa Do Re Mi Fa Sol La Si Do Yang Penting Kuncinya Bisa Itu Apabila Mana Anda Ingin Tahu Bagaimana Cara Saya Pribadi Menciptakan Lagu Silahkan Anda Ikuti Video Youtube Saya Yang Selanjutnya Maka Dari Itu Pada Video Kali Ini Tolong Jangan Lupa Berikan Subscribe Like Dan Berkomentar Sesuai Dengan Peduman Komunitas Akhirnya Sampai Disini Dulu Dan Selamat Bergabung Kembali Pada Channel Video Youtube Saya Yang Selanjutnya Dan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Pada Video Ini Bermanfaat Menjadikan Anda Tersupport Ok Ok Tersupport Tersupport